Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anak selamat pagi selamat mengikuti kegiatan pembelajaran bab dua klasifikasi mahluk hidup yang akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak yang kemarin kita sudah membahas bagaimana membedakan benda hidup dan benda tak hidup gimana disini manusia hewan dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan makhluk hidup menunjukkan adanya ciri kehidupan antara lain bergerak bernafas tumbuh dan berkembang berkembang biak kemudian memerlukan nutrisi atau makan dan peka terhadap rangsang nah untuk benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut contohnya batu itu tidak mempunyai ciri-ciri bergerak bernafas tumbuh berkembang biak nutrisi peka terhadap rangsang nah kemarin dicontohkan walaupun helikopter itu bisa bergerak tapi tidak bisa disebut sebagai benda hidup karena apa karena helikopter tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang biak ada pun urang ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut yang pertama ciri bergerak ciri bergerak ini contohnya kalau manusia bergeraknya itu misalnya kegiatan melompat meloncat berlari nah tuh contoh yang lain nah disini burung burung itu kegiatan bergerak ditandai bahwa dia bisa terbang kalau misalnya burung tidak bisa terbang ya lari misalnya ayam seperti itu ya definisi bergerak itu adalah berpindah tempat berpindah tempat kalau saya bertanya tumbuhan itu bergerak tidak iya tumbuhan itu tetap mempunyai ciri bergerak ya namun geraknya berbeda dengan hewan dan tumbuhan maaf dengan manusia tumbuhan itu gerakannya lebih bersifat pasif tidak berpindah tempat ya misalnya menjalar tuh akar ke bawah kemudian sulur ya sulur tanaman suruh itu menjalar membelit pohon inang pohonnya itu juga dikatakan bergerak oke kita lanjutkan nah ciri yang kedua adalah bernafas bernafas adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan co2 ya nah makhluk hidup itu mempunyai alat-alat bernafas yang berbeda-bernafas yang berbeda-beda ya misalnya ini kita manusia alatnya adalah paru-paru dikatakan disini atau dilihat dari gambar kita paru-paru melakukan inspirasi berarti oksigen masuk kemudian kalau ekspirasi itu co2 ke luar oke kalau tanaman alat untuk bernafasnya berbeda tanaman memakai yang disebut dengan stomata atau mulut daun nah ini keluar masuknya gas itu melalui stomata ini dilihat di gambar ini stomata kecil ya hanya bisa dilihat dengan mikroskop oke lanjutnya ada nih makhluk hidup yang memakai sistem trachea ya untuk alat pernafasannya ini biasanya ada di serangga ya makhluk hidup serangga oke kita lanjutkan ada yang bernafas dengan memakai kulit tubuhnya yang berlendir nah ini biasanya dilakukan di kata kata itu selain bernafas dengan paru-paru dia juga bernafas dengan kulit atau mungkin cacing itu cacing tanah itu juga pernafasannya dia mengalui kulit tuh oke kita lanjutkan ciri yang lain adalah tumbuh dan berkembang tumbuh dan berkembang nah apa yang dimaksud dengan tumbuh tumbuh itu merupakan pertambahan ukuran ukurannya bisa berupa jumlah sel ataupun besar selnya maka misalnya kita dulu masih kecil itu selnya lebih sedikit jumlahnya daripada kita sekarang yang sudah dewasa ataupun sudah remaja ditandai dengan misalnya berat badan ya kalau waktu masih kanak-kanak misalnya balita berat badannya hanya sekitar berapa enam tujuh kilo gitu ya nah setelah SMP seperti ini kalian sudah masuk berat badan sampai sekitar 30 lebih itu berat badan menunjukkan itu tumbuh kalau perkembangan itu menunjukkan suatu peningkatan kedewasaan ya kalau dulu waktu kita kecil yang putra ini belum ada kumis nah setelah dewasa itu tumbuh kumis nah itu diantara yang disebut dengan perkembangan kalau disini contoh binatang itu mengenai daur hidup ayam ini menunjukkan sekaligus tumbuh dan perkembangan ya dari telur kemudian menetas ayam kecil kemudian menjadi ayam besar tuh yang lainnya nah ini yang tadi saya contohkan ya kalau satu tahun nah sebesar itu sekitar dua tahun tuh kemudian tiga tahun lebih tinggi lagi punya badannya kemudian empat tahun lebih tinggi lagi dan sekitar lima tahun itu lebih tinggi itu juga menunjukkan tumbuh dimana ada perubahan tinggi badan kalau tadi saya ceritakan berat badannya oke nah ini ada proses metamorfose kupu-kupu ini juga ada perubahan dari telur mehingga menjadi kupu ya ini juga menunjukkan peristiwa tumbuh dan perkembangan pada iwan bagaimana kalau dengan tumbuhan nah tumbuhan kemudian begini nah disini ada perkecambahan proses perkecambahan jadi dari kecambah kemudian ada pohon kecil kemudian pohon enggak besar itu juga menunjukkan tumbuh nanti kalau perkembangan ya misalnya tumbuhan itu sudah menghasilkan bunga atau biji itu menunjukkan perkembangan tapi besar kecilnya tingginya beratnya itu menunjukkan proses tumbuh tuh oke kemudian ciri yang lain adalah berkembang biak nah ini berkembang biak itu merupakan proses memperbanyak diri untuk apa yaitu untuk melestarikan jenisnya ya misalnya disini di perlihatkan gambar kenapa angsa anaknya banyak nah ini untuk melestarikan jenisnya dengan cara bertelur kemudian telurnya diingkrami menetas nah itu anak-anaknya banyak-anaknya banyak sehingga sifat-sifat keturunan yang ada di induk diwariskan sehingga lestari tuh nah disini ada contoh tunas pada umbi umbi batang ini ya pada ketela rambat ini itu berkembang biak biak dengan tunas ya tunasnya berasal dari umbi batang ada yang cara lain ini pohon pisang itu berkembang biak dengan tunas anak-an ya lanjut nah ini ada tunas yang berasal dari bunga cocor bebek ini ya dimana makan tunas adventif ya tunas yang muncul pada ruas batang atau ruas akar itu disebut dengan tunas adventif daun juga bisa nah ini salah satu reproduksi yang melalui cara bertelur ini ini telur rayam ini ya oke nah ada lagi yang lain yaitu cara berkembang biak dengan melahirkan ini contohnya kucing ini kucing adalah berkembang biaknya secara melahirkan anak bukan bertelur jadi sistem fertilisasi nya berada di dalam tubuh induk kemudian disitu akan dihasilkan janin dan nanti akan dilahirkan oke lanjutnya ciri yang lain adalah bahwa makhluk hidup itu perlu makan dan minum nah ini bagaimana makhluk hidup itu makan minum ini adalah gambar dari daun daun itu tempatnya fotosintesis nah makhluk yang bisa memasak makanan sendiri kemudian dipakai hasilnya untuk kehidupan sendiri untuk metabolisme tubuh sendiri itu hanya pada pada tanaman jadi untuk makan dan minum itu oleh tanaman dilakukan melalui proses fotosintesis yaitu memasak makanan dengan bahan co2 dan air yang nantinya akan dihasilkan amilum atau zat tepung ya dan oksigen nah oksigen inilah yang kita butuhkan untuk bernafas ah cara cara makan dan minumnya tanaman itu seperti itu tidak seperti kita kita makan pisang nah kita berarti termasuk herbivore kalau kita makan dengan lauk daging nah kita termasuk carnivore seperti itu dengan sistem pencernaan yang khusus oke lanjut nah ini makanan-makanan yang kita tadi bahwa manusia itu bisa makan daging makan ikan makan tiram nasi sayur buah kentang tomat nah ini adalah cara makan manusia ya bisa bermacam-macam set makanan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gisi sehingga kita tetap tumbuh berkembang dan hidup nah ini ada kuda makan rumput nah ini adalah cara cara makan dari jenis herbivora ya banyak sekali jenis contoh herbivora yang lain bisa sapi kambing dan sebagainya kita lanjutlah ada yang makan eh daging ini singa memakan rusa ini termasuk periwan karnivora karnivora itu ya ada yang sejenis tanaman bisa menangkap serangga yang nantinya zatnya itu disap ya menjadi makanannya nah ini yang disebut dengan makhluk insektivora begitu oke kita lanjutkan ciri yang lain adalah peka terhadap rangsang jadi ini kemampuan makhluk hidup untuk merespon merespon dari lingkungan sekitar ya ini dicontohkan nah misalnya ada yang di respon dengan sentuhan misalnya putri malu ini dengan menutupkan daunnya tuh ya contoh lain mungkin nah ini bunga sinar matahari itu selalu menghadap arah sinar matahari ini merupakan juga kepekaan terhadap rangsang nah ini eh kalau kalau dalam istilahnya fototropisme itu ya terhadap rangsang nah ini bunga matahari ya yang arahnya itu selalu menghadap dimana sinar matahari datang lanjutnya nah ini peka terhadap pengaruh daripada gravitasi nah ini akar tumbuhan itu selalu menuju ke dalam tanah ya nah ini yang disebut dengan kepekaan faktor gravitasi yang yang nantinya akan menimbulkan gerak geotropisme eh lanjutnya nah ini ada juga tanaman yang diletakkan di jendela itu eh arahnya ya arahnya atau bengkoknya batang itu akan mengikuti arah datangnya cahaya seperti ini ya jadi daunnya itu menghadap ke jendela ini jadi kalau kita punya bunga ini sering diputar biar tidak arahnya dari batang tidak ke satu sisi saja tetapi sisi-sisi lain yang rata sehingga nanti bunganya menjadi indah oke lanjutnya adalah adaptasi adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan ya menyesuaikan dengan faktor lingkungannya contohnya disini kaktus tanaman kaktus itu kenapa tanaman kaktus itu berduri nah ini karena mengurangi penguapan coba kalau kamu perhatikan itu daunnya kan tidak ada ya ini adalah salah satu daripada ini adalah adaptasi tanaman-tanaman yang berada di gurun ya diantaranya adalah dengan eh berduri daunnya sedikit akarnya panjang itu adaptasinya nah lain lagi dengan tanaman keladi atau talas-talasan ini 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 daunnya lebar tipis kenapa karena biasanya hidupnya di tanah yang lembab atau banyak air sehingga perlu banyak penguapan tuh ini kalau tanaman talas ditanam di gurun enggak mungkin hidup ya karena dia tidak mempunyai bentuk 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 morfologi ya ya bentuk tubuh lu bagian luar yang bisa mempertahankan kehidupannya kita lanjutkan nah manusia adalah makhluk yang paling pintar paling cerdas melaksanakan atau melakukan adaptasi ya misalnya orang-orang Eropa itu kalau dilihat pakaiannya tebal-tebal dalam keseharian pakai jas kenapa karena adaptasi terhadap hawa dingin kalau Indonesia pakaiannya itu cenderung yang tipis yang lembut dan katun tuh kalau dibuat sebaliknya orang Indonesia pakai jas pakai jaket seperti ini ya mungkin akan merepotkan karena menjadi panas nah disini ada di Eskimo ya ada rumah yang semacam ini yang dipakai untuk berlindung dari dinginnya lingkungan salju rumahnya bentuknya lain seperti rumah kita ini ada bunglon ya lingkungan sekitarnya berwarna hijau nah bunglon sendiri dia akan merubah tubuhnya untuk mengelabui mengelabui lawannya agar dia selamat tidak menjadi mangsa dia akan merubah kulitnya seperti warna di lingkungan sekitarnya nah ini yang disebut dengan mimikri ya mimikri ya nah ini landak ini landak ya landak kalau dalam kondisi bahaya itu dia akan menggulungkan tubuhnya sambil kalau sempat menembakkan duri durinya itu ke musuh atau mangsanya untuk dimakan ini adaptasinya sebagai perlindungan dan juga untuk mendapatkan makanan oke yang terakhir ini adalah ciri makhluk hidup ekskresi atau mengeluarkan zat sisa oke ini nah ini diantaranya adaptasinya adalah mengeluarkan keringat ini organnya dari kulit ya kemudian kalau paru-paru mengeluarkan co2 ekskresinya ginjal ini akan dikeluarkan berupa urin ya urin kemudian hati manusia ekskresinya adalah berupa empedu yang berfusi untuk mengemulsikan lemak nah ini adalah gambar stomata ya stomata ini ekskresinya bisa bisa diuntuk lewat air ya lewat air kalau misalnya pagi hari begitu keadaan lembab dia akan merubah air itu berupa cairan yang berada di daun kita daun dan jadi kalau pagi hari kalian bisa lihat ada cairan yang berada di daun nah itu adalah karena aktivitas stomata ya dalam fungsi ekskresinya prosesnya ini terkenal dengan nama gutasi oke lanjutnya ya baik anak-anak berarti kita dalam kesimpulan bahwa ciri makhluk hidup adalah bernafas kemudian bergerak makan dan minum tumbuh dan berkembang berkembang biak mengeluarkan sehat sisa peka terhadap rangsang serta menyusahkan diri terhadap lindungan atau adaptasi silahkan kalian pahami tadi ada contoh-contoh ya dari makhluk hidup karena ciri sama tetapi mungkin prosesnya berbeda tapi kalau ciri-ciri itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup berarti benda atau makhluk tersebut bisa dikatakan sebagai makhluk hidup oke terima kasih thank you ini kita belajar selalu jarak jauh ya kita belajar secara virtual tidak apa-apa kita tetap semangat kalau kamu capek silahkan makan minum yang berisi sehingga kita semangat lagi oke nah ini kita belajar secara virtual tenang jangan busan-busan ya jangan lupa kita tetap protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan karena virus virus corona ini hanya bisa kita atasi ya kita kalahkan dengan protokol kesehatan sebelum vaksin ataupun obatnya ketemu kita bentengi tubuh kita dengan cuci tangan pakai sabun kemudian memakai masker agar mengurangi penularan kemudian jaga jarak jangan sampai ada keruh munan oke jangan lupa ya like pembelajaran ini kamu suka dengan pembelajaran ini karena penting untuk pemahaman kamu materi-materi yang saya sampaikan kemudian subscribe ya biar kamu nanti selalu otomatis mendapatkan pembelajaran pembelajaran dari saya nah jangan lupa bahwa kamu sudah melakukan mengikuti pembelajaran dengan saya tulis di kolom komen nama kelas nomor asen sebagai tanda hadir ya dan anak-anak terima kasih selamat siang semoga kalian tetap sehat selamat selalu yang gembira cerdas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati selamat menikmati